Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ketemu sama gue lagi Andriel Yanika Kaliannya gue mau langsung aja nih ngejelasin Nge-review tentang Tampilan motor gue yang udah agak nunduk lagi Sedikit lah Karena gue udah ganti stang RZR Gue gak tau nih Stangnya Atau yang gimana Yang penting gue beli aja Dan dipasangin sama sahabat gue It's Maulana Jadi gue pengen ngasih tau Tips pasang stang RZR Di motor Suzuki Satria Fu Serta plus minusnya Kalau motor kita Ganti stang RZR kayak gini Jadi Ikutin videonya Supaya kalian gak Salah dalam proses pemasangannya Oke Kalian nikmatin dulu video dari gue Tampilan dari deketnya nih Tentang stang yang udah gue pasang Jadi Cek di saat video gue Yuk Sub indo by broth3rmax Oke sahabat, gue udah ada di atas motor, jadi kalau riding position-nya ketika lu ganti stang RZR ini, posisi pasti agak nunduk kayak gini, bisa dilihat ya, mudah-mudahan sih jelas gambarnya. Oke ini posisi normal gue, kalau misalkan lagi jalan, ini sengaja gue standar 2, kira-kira seperti ini riding position-nya, dan lebih nyaman sih, jadi nunduk tinggal nunduk kayak gini aja, udah racing look banget lah, racing style riding position-nya. Terus, ya kira-kira kayak gini, menurut gue sih lebih enak kalau misalkan buat nikung, ya, ini gue ceritanya enak-enaknya dulu, jadi oke menurut gue, motor terlihat lebih ganteng, keren, dan ya nikmat lah, sedap dipandang mata gitu. Oke, sekarang kita bahas, apa sih plus minus-nya dari stang ini, cek this out lagi video gue, yuk. Ini gue udah dari deket nih posisi stang-nya, sebelum gue bahas plus minus-nya, gue mau kasih tips dulu nih, kalian pada saat mau memasang stang ini di motor kalian, pada saat kalian beli di sahabat gue ya, ada di kolom deskripsi nanti. Jadi, ini udah dapet baut, racer, terus ada semacam ring ya, buat penahan si stang, ngejepit si stang, dan seperti ini bentuk-bentuk racernya, ya. Mudah-mudahan sih nggak noise, atau nggak lighting-nya nggak silo banget, nah kira-kira seperti ini. Bisa kalian perhatikan, di bagian sudut yang sini nih, nah ini ada ring lagi, kalau misalkan kalian mau pasang, ini harus ditempelin ring kayak gini lagi, murah lah ini, harganya seribuan atau dua ribuan perak lah. Untuk menahan posisi si racer tetap tegak dan stabil, ya. Jadi di bagian bawah ini dikasih kayak semacam ring ini. Beberapa aja lah, boleh dua, boleh tiga, boleh empat, supaya seimbang dudukannya. Oke ya, itu tips yang pertama. Terus yang berikutnya, di sini kan ada kunci kontak dan ada security key-nya. Jadi jangan sampai nih, bagian racer ini, kalian memasangnya, gimana ya, agak kurang seimbang atau gimana, tapi setau gue sih, posisi bautnya, posisi lobang di segitiga satriyafu ini, udah ada nih. Jadi koneksinya, si racer sama segitiga udah tepat di posisi ini, ya. Jadi nggak akan mengganggu pada saat kalian colokin kunci kontak di security key-nya, ngebukanya. Nih tinggal di, nah tekan gitu aja. Jadi ini nggak akan mengganggu, ya. Bisa dilihat, tinggal ditekan aja ke bawah, ini udah kebuka. Habis itu colokin. Aman. Jadi, udah kelihatan ya. Nah, itu tips simple dari gue. Misalkan kalian pakai satriyafu yang, ini gue di 2016, kalau satriyafu yang terbaru, atau yang 2016 ke atas, ini posisi setelan gas-nya agak dimasukin atau naikin ke dalam sini. Supaya pada saat belok, kiri-kanan, ini gasnya nggak ketarik. Punya temen gue, ada yang ketarik gitu, jadi pada saat lu belok, gasnya narik sendiri. Nah, mengakalinya, kalau nggak diganti tali gas yang spontan atau yang lebih panjang, ini didorong aja ke dalam. Nah, kalian bisa lihat, spacenya agak masuk ke dalam. Sementara di bagian sini, nggak tuh. Oke, itu sih yang gue pakai di sini. Tapi, terserah kalian, mau dipotong juga boleh. Kalau gue ntar, pengen dipotong lah, biar cakep. Oke, itu yang kedua. Sebelum pemasangan, di sini, kalau misalkan kalian masih pakai ori atau bawaannya si Suzuki Satria, di sini nih, di bagian handle gas, ini ada semacam pengait nih. Pengaitnya ini, supaya masuk di lubang stang aslinya. Nah, pengaitnya ini, atau semacam kunci gitu, ya, ada tonjolan plastik lah. Ini gue potong. Nih, di sini gue potong, gue babat, supaya dia simetris nih, rata kayak gini nih. Tuh, rata semua ya. Jadi, karena ini kan nggak ada bolongannya, stang RZR ini, jadi dia nggak bisa ngunci. Oke, jadi itu aja tipsnya dari gue, pemasangan. Sekarang kita bahas plus minusnya. Cek lagi video gue, yuk. Ini gue ada di atas motor, sambil gue megang kamera. Jadi, gue jelasin aja ya plus minusnya. Oke, plus minusnya, kalau misalkan kalian pakai stang ini, ini kan flat ya, lurus, nggak bisa diapapain. Jadi, otomatis stangnya posisinya seperti ini terus, abad. Jadi, kalau misalkan pakai stang bawaan aslinya kan, dia nempel di sini nih. Jadi, bisa digeser nih, stang posisi ada di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini lagi. Jadi, bebas kalau pakai stang aslinya. Terus, kalau minusnya lagi nih ya, kalau di sini, stang ini agak terlalu lebar nih. Panjang ya. Kemungkinan ini bakalan gue potong nanti. Jadi, pada saat dipakai, pada saat gue filtering di jalan yang macet gitu, ini agak khawatir juga mentok ke bagian bodi atau mobil lain. Jadi, itu harus gue potong. Terus, kayaknya kalau pakai stang RZR kayak gini, ini pemandangan si spion ini kayaknya jelek aja. Kayaknya nggak pantas gitu. Tapi, karena gue pakai harian, ya it's okay lah. Gue harus ngalah dan harus tetap pakai spion. Kalau gue pakai pergi, aktivitas. Tapi, kalau misalkan gue buat foto-foto atau buat ilustrasi gambar aja, ya gue copot lah ini. Karena, gue nggak suka. Terus, apa lagi ya? Yaudah sih, kalau menurut gue, minusnya cuma segitu aja lah. Nggak perlu ada yang di lebih-lebihan. Ntar jadi lebay banget. Kalau menurut gue sih, gue nyaman pakai stang ini dalam jangka waktu 1 atau 2 bulan ke depan. Kalau tiba-tiba nanti gue pasang lagi stang, aslinya berarti ini gue nggak nyaman dan gue balik lagi ke metode yang klasik pakai stang yang ini. Bawaannya. Tapi, gue tadi pagi pergi, pulang pergi 50 km Jakarta Tanggerang. Barang istri gue boncengan. Pakai stang ini lumayan pegel dan capek juga. Tapi, menyenangkan. Jadi, gue masih nyaman-nyaman aja sih. Oke lah. Kalau menurut gue, cukup segitu aja. Gue ngebahas stangnya. Ini bisa kalian lihat dari atas penampakannya kayak gini. Oke. Jadi, gue cukupkan saja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, man. Sub indo by broth3rmax way another. Sub indo by broth3rmax in